Bersambung 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 Arus globalisasi yang begitu gencar saat ini Dan tentunya untuk membahas topik tersebut Bersama saya sudah hadir dua orang budayawan Senang sekali saya tentunya kali ini bisa berkumpul bersama budayawan-budayawan Indonesia Halo Bang Benyamin, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih sudah hadir di sini Dan bagaimana kondisi Jakarta ini Bang? Ya, Alhamdulillah Jakarta seperti yang kita lihat ya Ya mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih baik lagi lah Jauh lebih baik dan tentunya semua warga Betawi juga akan terus mendukung kemajuan Jakarta Amin, harus Ini Betawi, Jakarta akan milik kita semua Semua harus memperhatikan, semua harus menjaga kota kita Kota kita, rumah kita, kampung kita, kita harus jaga Dan tentunya kota yang berbudaya juga ini Bang Benyamin Oh iya harus, harus Iya, karena Bang Jakarta sebagai ibu kota ya Dimana memang akan berkumpul semua ya Apa namanya Saudara-saudara kita, suku bangsa di Jakarta ya Semua ada di Jakarta Iya, baik Selain Bang Bim juga sudah ada Kita mengenal beliau tidak hanya seorang politisi Tapi juga begitu cintanya dengan budaya Indonesia Budayawan kita Ada Bang Fadli John Halo Bang Fadli, apa kabar? Senang bisa ketemu kembali dengan Bang Fadli? Terima kasih Warna Terima kasih juga sudah menyediakan tempat yang luar biasa di Fadli Zone Library ini Di sini juga membuka cakra wala kita tentunya Mendapatkan berbagai informasi, berbagai ilmu Terima kasih Bang Fadli Dan kita akan membahas tentunya kembali Mencari tahu bagaimana budaya kita Mungkin Anda juga sudahkah kemudian mengenal budaya Indonesia Atau kita tentu tidak hanya mengenal tapi juga harus mencintainya Nah, Bang Fadli sendiri bagaimana melihat terutama tentunya generasi muda saat ini menyikapi budaya Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa ini? Ya memang sekarang ini kita melihat tantangan besar terhadap budaya bangsa kita Karena kemajuan-kemajuan teknologi yang luar biasa mulai dengan internet, ada televisi Banyak sekali sekarang media yang bisa merefleksikan budaya berbagai bangsa Dan kita juga berada di tengah era globalisasi yang tidak ada lagi jarak, waktu gitu ya Nah, tantangan itu adalah bagaimana kita bisa eksis, bisa hadir di tengah-tengah dunia budaya kita Selama ini kita hanya disajikan, disuguhkan film-film Hollywood Kemudian juga banyak apa yang disebut McDonaldization, Disneyfication gitu ya Jadi lebih banyak arus budaya dari luar yang masuk ke dalam Nah, apakah kita bisa satu hari budaya kita justru keluar? Nah, tapi tentu saja itu harus berangkat dari budaya-budaya lokal yang begitu luas, begitu banyak Dan itu menurut saya yang bisa melahirkan identitas, jati diri, karakter bangsa gitu Budaya tentunya membentuk karakter bangsa nih Kalau bicara budaya lokal, ada budaya Betawi dan tokohnya ada di sini Nah, kalau bicara budaya Betawi saat ini kondisinya sudah seperti apa ini bang? Ya, memang itu yang disampaikan bahwa kita akan menghadapi era globalisasi ya Dimana memang luar biasa pengaruh-pengaruh di luar itu Jangankan di, apa namanya, budaya Betawi di Jakarta terhadap luar, terhadap lingkungan nasional aja kan sangat berpengaruh banyak sekali Jadi, artinya memang perlu ada usaha juga bersama lah ya Pemerintah maupun para seniman, budayawan untuk menjaga itu Gak cuma di Jakarta aja, apalagi di Jakarta yang memang arusnya deras sekali gitu ya Di beberapa daerah juga memang harus kita bangkitkan Pemuda, masyarakat semua bahwa kita harus mencintai budaya lokal kita Gitu, budaya kita sendiri Jadi, sebenarnya bahwa globalisasi itu semakin global Orang mencari jati diri Nah, kita sudah punya Indonesia yang luar biasa kan Ya, budaya yang luar biasa Kayaknya di dunia cuma Indonesia ada yang punya ya Luar biasa beragam sekali Nah, jadi kita harus jaga Harus bisa, memang harus diadaptasi dengan teknologi yang ada sekarang ini kan Perkembangan pengenang itu disesuaikan Itu rasanya kalau kita sama-sama pemerintah dan juga budayawan semuanya Itu akan luar biasa sekali ya Bang Bim, mungkin ini juga pemirsa ingin tahu Bang Bim anak dari seorang kita tahu almarhum Bapak Benyamin Sueb Yang tidak hanya sebagai seniman tapi juga sudah begitu besar yang dilakukannya untuk Betawi ini Apa kemudian yang dilakukan Bapak Bang Bim sendiri Untuk memasukkan nilai-nilai budaya tersebut Sehingga, toh akhirnya memang melahirkan seorang anak yang juga kemudian bisa meneruskan Melestarikan kembali budaya tersebut Ya, memang gini Saya melihat nggak cuma Jakarta Betawi tetapi Indonesia gitu ya Kebetulan saya di media, media radio Kita membangun radio di beberapa daerah Ini radio khusus Betawi atau? Nah, nggak makanya kita membangun radio jaringan yang mengangkat budaya lokal Kalau di Jakarta budaya Betawi, yang Sumatera-Sumatera, Jawa Barat Dengan bahasa Jawa Baratnya yang di, ya seperti itu gitu, di daerah-daerah Kenapa? Kita lihat bahwa ini luar biasa gitu Ini Indonesia kalau kita nggak angkat, kita nggak sendiri yang membahu itu siapa gitu ya Jangan sampai nanti batik diklaim sana, wayang diklaim negara lain, itu sayang gitu Nah ini memang saya dari audio, saya juga berkeinginan nanti untuk membagi, share lah pada masyarakat untuk mencintai budaya kita sendiri Dan termasuk upaya melalui radio itu juga akan lebih efektif ini ya Saya luar biasa melihat, apa namanya, library Bang Fadlizo ini, waduh, jadi merinding Saya dikasih dengar tadi lagu Almarhum yang belum pernah dirilis gitu, yang dimainkan oleh Pak Idris Ardi, waduh merinding Lini sekali, bahwa disini juga di library Bang Fadlizo ini Banyak buku-buku yang benar-benar bermanfaat dan sangat luar biasa gitu Nah ini harus kecintaan ini yang memang harus ada gitu, nggak cuma pemerintah Tapi kita semua, khususnya pemerintah harusnya mendorong itu semua ya Ya Bang Fadli, sejauh mana kemudian Bang Fadli menilai bahwa pemerintah memang sudah sangat peduli dengan pelestarian budaya Tidak hanya kemudian nanti menunggu budaya kita harus diklaim oleh negara lain baru kemudian kita rame-rame melakukan protes Saya pikir memang kita kurang menghargai budaya kita, harus kita akui dulu ini Karena ini adalah juga pekerjaan kita bersama Dulu pemerintah menempatkan kebudayaan itu di dalam misalnya kementerian pariwisata menjadi bagian Padahal budaya itu adalah satu sistem, sistem yang menyeluruh gitu Nah sekarang sudah ada di pendidikan dan kebudayaan menurut saya sudah jauh lebih bagus Nah budaya ini menurut saya adalah sesuatu yang secara baik secara filosofis, secara simbol yang tadi melahirkan karakter Karena kan karakter itu dibentuk dari pertama adalah pikiran Kemudian dari tingkah laku, kebiasaan baru kemudian menjadi karakter gitu Tapi di sisi lain kalau budaya-budaya, produk budayanya itu yang seperti tari-tarian, lagu, begitu kaya Yang menurut saya variasinya mungkin salah satu terbesar di dunia Ya dari Sabang sampai Merauke itu Jadi kita ini seperti satu mozaik yang mudah-mudahan nanti memang menjadi salah satu hal yang bisa kita ekspor ke luar negeri gitu budaya kita ini Itu tentunya cita-cita kita bersama dan harus kita dukung semua baik Bang Bim dan juga Bang Fadli Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita, tapi sebelumnya kita ikuti cedah berikut ini Ya pemirsa masih dari lantai 3 Fadli Zone Library di Jalan Danau Limbo, Jakarta Dan kita masih membahas mengenai identitas budaya bangsa di tengah arus globalisasi Dan sebagaimana tadi yang kita sudah bahas bahwa kemudian begitu banyak kekayaan budaya yang kita miliki Tapi bagaimana kemudian kita tidak hanya tahu sini Bang Bim dan juga Bang Fadli Tapi juga benar-benar mencintainya Saya tertarik sekali Bang Bim, ada upaya yang dilakukan Bang Bim disini untuk melestarikan melalui siaran radio Nah siaran radio seperti apa, kemudian selain melalui radio apa saja kemudian upaya-upaya yang dilakukan Ya kita lakukan memang siaran radio ya dengan bahasa-bahasa daerahnya Karena bahasa ibu itu jangan sampai punah juga itu salah satu aset budaya bangsa itu kan ya Kita memutar lagu-lagu daerah gitu ya Memang ini tantangan ya Bagaimana sesuatu yang budaya yang dulu harus bisa beradaptasi dengan bisa diterima dengan kekinian Itu satu tantangan Tapi bersyukur Alhamdulillah itu diterima dengan baik gitu ya Artinya masyarakat mencintai budaya itu sendiri tetapi memang belum tahu harus bagaimana gitu ya Nah kita kedepannya juga akan membuat website Kita membuat apa Sekarang kan banyak ya Jadi dari seni tarinya, lagunya, terus ukirnya, batiknya macam-macam Itu akan kita jadikan satu Jadi sentral budaya Indonesia disitu nanti kita akan Ada ya semua disitu ya lengkapnya Nah Bang Fadli, tentunya upaya-upaya seperti ini kemudian yang kita harapkan dapat menyeimbangkan arus budaya yang masuk yang begitu banyak Tapi bagaimana kemudian memodifikasi mungkin ya budaya-budaya yang sudah ada lebih bisa beradaptasi bersifat kekinian dan diterima tentunya kalangan budaya Jadi memang ada sejumlah misalnya karya para nenek moyang kita yang sekarang sudah diakui oleh UNESCO Sebagai intangible heritage of humanity Warisan agung budaya dunia gitu ya Seperti batik sudah diakui, keris sudah diakui Kemudian ada beberapa benda-benda budaya lagi yang sudah diakui oleh UNESCO Nah ini juga satu bentuk pengakuan bahwa dari Indonesia banyak sekali menyumbang pada dunia Tapi di sisi lain memang pelestarian juga penting Saya lebih lanjut lagi, pelestarian ini harusnya tidak hanya sekedar pelestarian Tapi harus juga kita membuat satu sintesa-sintesa baru Jadi budaya itu kan dinamis, tidak mati, tidak bergerak sendiri Misalnya budaya Betawi yang dikembangkan oleh Bang Bim dan kawan-kawan Itu mungkin tidak hanya yang dulu diulang-ulang Tapi menciptakan yang baru, mengkaryakan yang baru Kemudian menggunakan teknologi, mungkin multimedia dan sebagainya Jadi akrab dengan suasana zaman dan kemajuan teknologi Sudah dilakukan mungkin itu Bang Bim? Iya, kita sudah dilakukan itu Sudah dilakukan Ini luar biasa betul apa yang disampaikan Pak Hadri itu Jadi budaya kita, budaya yang dulu ya Harus bisa beradaptasi dengan kekinian Terutama teknologi gitu Ya siapa tau misalnya Petro kita bikin animasinya Betul kan Petro Gareng atau yang lain-lain Itu kan luar biasa sekali Jadi gak cuma Spiderman, gak cuma Batman, yang lain-lain gitu ya Karakter-karakter banyak sekali lah Indonesia itu Misalnya contoh ya, ada kawan saya Pak Tizar Purbaya Itu salah satu tahun 70-an dia sudah mengembangkan wayang golek berbahasa Indonesia Kemudian wayang golek betawi dibuat, nah kemudian dari wayang golek betawi itu juga dibuat lagi yang bisa ada semacam special effect gitu Dia bisa patahnya dan sebagainya Nah jadi saya kira dengan adanya kemajuan-kemajuan teknologi Ini marketing budaya kita Ini bisa melampaui dan batas-batas wilayah negara kita Sehingga kita tidak perlu khawatir misalnya ada klaim-klaim dari negara lain Dan saya pikir juga sekarang ini kan kalau kita hanya melestarikan yang dulu Dengan bentuk yang sama mungkin generasi muda, generasi baru itu agak boring gitu, agak bosan Nah jadi perlu ada apa namanya, mereka disentuh dengan teknologi Dengan mungkin kekinian lebih aktual gitu Jadi budaya tidak selalu identik dengan hal yang kuno seperti itu ya Tapi juga sentuhan dengan teknologi itu Tapi mungkin jadi pertanyaan sekarang Bagaimana kemudian penjajahan kita bisa katakan seperti itu budaya dari luar utama Korea, Jepang, China Seperti itu yang begitu melekat di jiwa anak-anak muda Indonesia Mungkin kita bisa belajar dari negara-negara tersebut Bagaimana kemudian meletakkan dasar sehingga bisa tertanam seperti di generasi mudanya ini Bang Fadli Mungkin karena mereka itu benar-benar menggunakan marketing strategi yang bagus ya Seperti misalnya K-pop, Gangnam Style Kenapa bisa mendunia? Karena mulanya kan juga dari Youtube kan Nah ada fasilitas semacam itu Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama gitu Ada sudah dimulai misalnya ada polisi yang menyanyi atau joget semacam itu ya Saya pikir ini inovasi ya Media sekarang sudah tidak terbatas dengan adanya internet Orang di sudut Alaska bisa nonton Di Eskimo bisa nonton Di benua-benua lain bisa nonton Jadi misalnya Bang Bim membuat satu kredo budaya baru, budaya Betawi gitu Itu bisa Tinggal bagaimana menurut saya kreativitas kita Ya mungkin imajinasi kita Dan tidak boleh mati tentunya kreativitas ini Bang Bim sendiri Tentu tidak semudah itu juga kita melakukan hal tersebut Harus ada niat yang kuat Tapi juga memang didukung berbagai elemen Kendala-kendala apa sih Bang Bim untuk mengembangkan ataupun membuat budaya kita bisa diterima ini yang Bang Bim sendiri alami? Iya itu, kita masih terpaku oleh budaya itu yang dulu gitu Budaya yang dulu, bukan apaan apa seni budaya dulu itu Tapi kita harus ingat apa yang disampaikan Bapak Bezon tadi bahwa Budaya pun itu dinamis gitu Dulu misalnya Gambang Romong ya kalau Betawi ya Tanjidot dulunya juga tidak ada gitu Terus muncul itu kan Nah sekarang kalau bikin ada sesuatu yang baru, kredo baru Itu kalau kita klaim ya orang akan melihat oh iya gitu kan Jadi artinya bahwa kita harus menyadari bahwa budaya itu sesuatu yang dinamis Dan sekarang kita hidup di era industri kreatif Harus kreatif Kreativitas itu harus kita tumbuhkan Dan tentunya juga ini di dalam sektor pendidikan kita juga harus ada upaya penguatan tersebut Bang Fadi melihat sudah sejauh mana ini? Memang pendidikan kita itu masih terpaku pada hal-hal yang sifatnya kaku ya menurut saya Unsur-unsur budaya lokal itu belum betul-betul terangkat gitu Ini yang harusnya para ahli pendidikan itu bisa menyerap Karena itu tadi Demokrasi juga begitu Demokrasi itu harus sesuai dengan budaya kita seharusnya Apakah one man one food itu sesuai dengan budaya kita? Kalau dulu para founding father kita seperti Bung Hatta mengatakan demokrasi kita adalah demokrasi sosial Demokrasi yang berakar kepada budaya kita Apa budaya kita? Budaya kita adalah gotong royong Jadi bukan demokrasi yang saling mendiadakan Tapi demokrasi yang saling tolong-menolong gitu ya Jadi itu salah satu wisdom Salah satu kebijakan, kebajikan dari para pemimpin di masa lalu gitu Mereka berakar dari budaya sendiri Nah saya juga melihat begini Ada satu kredo yang saya kembangkan gitu ya Kan biasa kita mendengar bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya Saya ubah sedikit Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menghargai kebudayaannya Artinya kalau tidak berbudaya berarti? Kalau tidak menghargai budaya ya belum beradab Belum beradab ya? Sampai sejauh itu pentingnya Iya, sebagai contoh misalnya gini Di Paris Kalau kita masuk museum Louvre Atau museum Auguste Rodin Itu orang antri Dan bayar Mahal Hanya untuk melihat lukisan Dan lukisan itu orang panjang antrinya Bisa 1 jam 2 jam Nah itu dia sudah menempatkan budaya sebagai kekayaan nasional Dan kebanggaan nasional National pride gitu Bisa tidak menurut Bang Bim sendiri Kalau kita dari Indonesia atau mungkin kita awali dari Jakarta ini saja melakukan hal-hal seperti itu Sangat bisa Kita di orang-orang budaya Sangat gemes sekali Sangat merasa gimana ya Merinding kalau ini kita bangsa yang besar bangsa yang beragam budayanya ya Itu sayang sekali dan saya yakin bisa pasti bisa Tentunya harus didukung terutama dari pemerintah daerah juga nih di dalam hal ini Semuanya Tadi dari muatan lokal Ini kan pendidikan soal kebudayaan itu kan kurang juga Mestinya dari kecil itu diperkenalkan budaya masing-masing lokal itu Supaya jangan udah besar baru diperkenalkan itu susah kan Dulu Bang Bim seperti apa Bang Bim? Oleh Babe Diperkenalkan itu apa-apa yang diperkenalkan mungkin dulu awalnya Gambang Kromo mungkin atau Artinya di pendidikan formal ya Itu biar lebih merata gitu misalnya Tapi kalau sehari-hari dulunya bagaimana Bang Bim? Pengenalan budaya Pengenalan budaya Betawi dilakukan Silat, gambang, kayak gitu ya gambang Kromo Dan begitu melekat ya sampai sekarang ini Seperti ayahnya Bang Bim ini kan Bang Benyamin Sueb itu kan seorang tokoh yang fenomenal ya Jadi kalau kita lihat hampir serbabisa Seniman serbabisa Bukan hanya seorang aktor Tapi juga pelawak Melawak itu susah loh Kalau bikin orang marah gampang Tapi bikin orang ketawa itu susah gitu ya Kemudian juga bisa nyanyi Bisa macam-macam itu multi talenta Nah kita kalau budaya kita ini dibuka sedemikian rupa Dikasih fasilitas Dulu ada gelanggang-gelanggang yang hidup gitu Taman-taman budaya yang hidup Itu bisa lahir Tokoh-tokoh yang multi talenta seperti itu Yang nanti bisa muncul ke permukaan Dan mungkin bisa muncul di dunia gitu Tentunya kita berharap seperti itu Ini langkah yang sudah dilakukan Bang Fadli juga Termasuk di Fadli Zone Library ini Di sini cukup menampung semua budaya-budaya yang ada Ini saya tertarik juga ada keris Kemudian ada berbagai macam kebudaya nusantara Ini tertarik dengan heritage Dengan warisan budaya bangsa Ada buku, buku kan warisan intelektual Warisan budaya juga Ada koran tua, ada keris Keris itu budaya diluhung menurut saya Artinya susah disitu ada seni tempa, ada filosofi, ada pamor dan sebagainya Kemudian saya juga suka dengan wayang, batik gitu ya Kemudian itu dipupuk juga sih Tapi memang passion gitu Jadi akhirnya saya juga membuat satu rumah kebudayaan juga Rumah budaya di Sumatera Barat Saya juga membuat satu rumah kreatif nanti di Jawa Barat gitu ya Nah ini dalam rangka untuk memunculkan kantong-kantong kebudayaan Jadi cultural and class gitu, bahasa keren Ya dan luar biasa juga bahwa kemudian Bang Fadli tidak hanya Saya mendirikan ada rumah budaya di Sumatera Barat, di Jakarta juga Tapi pemirsa berikut ini juga kita akan menyaksikan Bagaimana kemudian kecintaan Bang Fadli terhadap Indonesia Yang dituangkan dalam lagu berikut ini Indonesia Pustaka Silahkan Bang Fadli Yang ditukkati Yang ditukkati Terima kasih. 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 mengampilkan karya-karyanya ya dan juga ini promosi daripada pemerintah juga harus mendukung itu kalau enggak ya repot gitu ya banyak kok apa namanya yang bisa digali dari budaya itu sendiri untuk ini kan luar biasa tadi yang saya sampaikan Pak Adli melihat lukisan aja berjam-jam gitu dan rela rela mau bayar jadi sangat saya yakin kita yakin akan bisa itu akan semuanya mendukung harus dimulai dimana nih Bang Fadli menurut saya harus dimulai ya tentu dari sebetulnya menimbulkan kesadaran dulu kalau klisenya kan ya ini menjadi tanggung jawab kita bersama itu klisenya tetapi sebenarnya kalau kita mau ada pancingan dari pemerintah menggerakkan itu tadi misalnya menghidupkan kembali taman-taman budaya dikasih dana taman-taman budaya gelanggang-gelanggang remaja dulu dihidupkan lagi sekarang usaha misalnya untuk mengedepankan angklung itu bukan dari pemerintah itu dari swasta dari masyarakat kan harusnya pemerintah mendukung ya dan dana untuk itu ada gitu jadi angklung dipopulerkan masuk Guinness Book of Records dan sebagainya itu luar biasa itu peran serta masyarakat yang menurut saya luar biasa tapi kalau pemerintah ikut dan dananya juga sebetulnya ada itu akan jauh lebih hebat lagi kita ya mungkin masalah pendanaan ini juga kemudian yang dirasa sangat menyulitkan juga bagi para budayawan kita kemudian untuk mensosialisasikan mempromosikan jadi memang harus ada semua sinergi dari semua pihak nih Bang Padli sepakat mungkin saya sepakat jadi begini harusnya seperti di luar negeri dan juga di masa lalu penghargaan pada budayawan itu misalnya kita tahu lah ya kan mereka itu kadang memang hidupnya itu asketis tapi kan harus ada didukung jangan sampai seperti W.R. Supratman pencipta lagu Indonesia Raya meninggal dalam keadaan sangat miskin dan tidak ada yang yang memperhatikan ya pada waktu tahun 38 tidak ada tidak punya harta tidak punya apa-apa dibegitukan saya begitu juga banyak seniman-seniman budayawan lain yang hidupnya terluntar-luntar padahal dia sudah banyak menyumbang bagi negara ini harusnya ada penghargaan nah penghargaan itu menurut saya sangat mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah dan itu menurut saya tergantung political will pemerintah lah gitu iya penghargaan itu yang membuat para seniman budayawan itu juga merasa merasa semangat ya bangga dengan karya-karya nya itu sendiri jadi dihargai gitu harga menghargai seniman budayawan kan bukan hanya materi bukan materi ya kan kayak di dimana di luar negeri ada walk of fame cuma cuma jari ada itu kan satu penghargaan itu nggak seberapa tapi kan itu penghargaan buat mereka seniman budayawan iya kita kan nggak ada nih yang seniman budayawan artis atau apa-apa yang lalu hilang aja lah malah hilang ya lima-sepuluh tahun udah hilang gitu generasi baru udah nggak tahu udah tidak mengenal sama sekali ya seperti itu tadi misalnya tokoh-tokoh yang berkiprah di Jakarta misalnya seperti Sam Saimun seperti Norma Sanger seperti Pink Selamat dan Benyamin Sueb itu mestinya ada satu museum yang bisa mengakomodir masyarakat sekarang untuk belajar karena museum kan abadi gitu dan memang ini perlu perlu kerja keras dari kita saya juga sebagai mungkin kita sebagai generasi muda juga merasa seperti apa ya melihat para budayawan kita tidak dihargai itu juga tentu tentu sangat miris sekali nah menurut Bang Fadli ini seharusnya langkah apa yang bisa setidaknya jangka pendek ini dilakukan pemerintah ini mungkin dari budaya-budaya lokal tersebut kalau saya jangka pendek ya pemerintah punya anggaran sekarang ini 1.600 triliun untuk pendidikan itu kira-kira 20% sekarang pendidikan dan kebudayaan hidupkanlah dulu taman-taman budaya di setiap provinsi kalau ada provinsi yang belum punya taman budaya dibuat taman budaya kemudian hidupkan juga museum-museum lokal kalau mereka sudah ada diperbaiki direvitalisasi sehingga museum ini juga menjadi nyaman kemudian dari taman budaya itu banyak kreativitas disitu mulai dari tari-tarian dari musik dari lukisan nah itu akan hidup dikasih insentif untuk pembiayaan supaya mereka mencintai budaya lokal itu bisa dilakukan anytime tahun depan juga bisa gitu secepatnya ini taman-taman budaya nanti justru budaya negara lain ini Bang Fadli yang dikedepankan seperti itu kita harus dengan persyarat misalnya taman budaya di Aceh mengedepankan budaya Aceh taman budaya di Papua budaya Papua taman budaya itu dulu sudah ada tapi belum semua provinsi dan sekarang pelan-pelan merdup gitu kegiatannya karena mereka tidak didukung oleh biaya ini tentunya tidak didukung ya biayanya ada dananya ada kalau dikasih misalnya satu bulan itu atau satu tahun itu misalnya 2 miliar itu tidak ada apa-apanya dari APBN kita gitu daripada di korupsi kan lebih bagus diberikan ini menghidupkan kegiatan-kegiatan seperti itu yang dirasakan mungkin ini budayawan ataupun tokoh-tokoh Betawi merasa bahwa menjadi kendala juga nih masalah pendanaan ini memang harus insentif itu ya pemerintah harus turun tangan juga karena memang itu uang rakyat uang apa namanya harus dikembalikan lagi untuk rakyat gitu ya sentra-sentra budaya itu harus ada tadi disampaikan bahwa taman-taman budaya itu ya mungkin dulu di Jakarta mungkin sudah ada nih sebenarnya seperti taman-taman juga ya sekarang kan kayak apa ya mati suri lah gitu ya ada memang ada tapi cuma gelanggang gelanggang seperti itu aja kosong gitu nah memang ada di lima wilayah kan di selatan bisa saja nanti diturunkan per kecamatan itu biar masyarakat lebih dekat juga akan lebih hidup lagi kalau begitu Bang Fadli apa yang bisa kita mungkin sedikitnya menarik benang merah ini mengenai bagaimana kemudian agar budaya Indonesia ini tidak kemudian tenggelam di tengah harus globalisasi dan bisa bangkit pertama ya kita harus menciptakan kebanggaan dulu ya kalau kita bangga dengan budaya kita sendiri berarti sudah ada modal kita bisa membuat budaya kita ini ke luar negeri juga diakui tapi kalau dari kita sendiri belum ada kebanggaan itu belum ada kecintaan itu ya dari cinta dulu baru bangga kan gitu maka sulit gitu nah oleh karena itu untuk menciptakan kebanggaan itu kita harus tumbuhkan seniman-seniman budayaan-budayaan yang banyak yang bisa melahirkan karya-karya yang besar dan ini juga menurut saya harus didukung oleh media-media misalnya seperti televisi karena ini yang banyak sekali ditonton oleh masyarakat kita termasuk TVRI sebagai televisi yang berakar pada budaya bangsa ya sudah tahu TVRI banyak sekali mendukung kegiatan kebudayaan gitu tapi juga TV televisi yang lain mungkin pemerintah juga bisa dalam hal ini misalnya kebijakan di bidang informasi harus ada porsi misalnya 20% untuk budaya nasional gitu itu juga salah satu usaha untuk mendorong kan dan mungkin semua iklan-iklan harus mempertahankan nilai-nilai budaya ya ada yang saya mau sampaikan sedikit nih bahwa ruang publik itu kan harus bisa dimanfaatkan juga seluas-luas sebesarnya untuk masyarakat termasuk juga berekspresi dalam sisi budaya itu misalnya di mal, di ruang terbuka itu kan bisa dimanfaatkan gitu bisa di mana-mana ya bisa dibayangkan ya bang Bim kalau di mal diadakan misalnya keroncong Tugu atau keroncong Betawi kan menarik tinggal masalahnya kan kemasan gitu mungkin bang Fadli nanti bisa memulai kita tunggu dan pasti kita akan datang rame-rame ini baik bang Bim Benyamin dan juga bang Fadli John terima kasih atas bincang-bincangnya mudah-mudahan tidak hanya berakhir sampai di diskusi kita ini tapi juga bisa benar-benar nanti budaya Indonesia tertanam di jiwa raga kita semua dan tentunya pertanyaannya sekarang sudahkah anda benar-benar mencintai budaya Indonesia jadi marilah kita sama-sama mencintai dan melestarikannya saya Wardah Nia terima kasih sudah selama satu jam bersama kami dalam Nyok Cari Tahu kami akan kembali lagi sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alusia 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 Maragam-ragam doang go sita-sita di hitam manusia Marasing asing doang go pangidoan digaduk-gaduk jolman Hamorawan Hamorawan Hagabeon Hasangapon Hidoh dilului nadeba Dinadeba Asal matar barita Go warna tahe Anggo dia utung asing do sita-sita asing pangidoaku Majayam balpe unang pola mangica hamu tahe diau Sasuden anahu go arihi dadai saut diau Sita-sita di hitam dunasin si tutu do tae Tu kolong ni roham Isaping donah upar sita-sita Tung dengani basa Basa bi donah upai maima Asini roham Maito unang loa saumaila Beha roham Dok mahatam Alusia 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton